Intro Ayu Ting Ting mengaku sengaja menggelar lamaran diam-diam dan hanya dihadiri keluarga terdekat saja. Intro Terlihat acara lamaran itu menggunakan dekorasi berwarna putih yang benadah dengan pakaian Ayu dan calon suaminya. Intro Dalam beberapa momen tertangkap sosok keluarga seperti Bilkis Putri Ayu dan kedua orang tua Ayu yaitu Abdul Rozak dan Kumi Kalsu. Intro Bilkis pun tampak menangis haru melihat ibunya dilamar oleh pujaan hati. Intro Seperti diketahui Ayu dan Muhammad Fardana akan segera menikah dan tentu saja Bilkis kini akan mendapatkan seorang ayah baru. Intro Bilkis memang diketahui memiliki mimpi memiliki ayah. Keharuan perasaan Bilkis pun tampak terlihat dengan jelas. Intro Akhirnya sang ibunda mendapatkan sosok yang ia imbibikan selama ini. Karena akhirnya sang ibunda bisa memiliki pasangan. Intro Termasuk Bilkis sendiri yang akhirnya bisa memiliki seorang ayah. Intro Foto-foto yang memperlihatkan Bilkis menahan haru pun beredar di media sosial. Intro Dalam foto dari Engel samping, Bilkis seolah sedang menahan tangis bahagia ketika dirinya dirangkul oleh Dana dan juga Ayu. Intro Sontak saja netizen pun langsung ternyuh melihat ekspresi Bilkis yang selama ini tak pernah merasakan kasih sayang dari Engie ayah kandungnya. Intro Sebelumnya Bilkis memang sempat menentang Ayu untuk menikah lagi. Intro Bilkis diduga khawatir jika Ayu kembali patah hati setelah pernikahan pertama dengan Engie kandas di tengah jalan. Intro Sementara itu Ayu juga sempat disorot soal beda penghasilan dengan calon suaminya yang merupakan anggota TNU. Intro Menurut rumor, dana berpangkat letu atau let 6-1. Namun, ada pula yang menyebut jika pria tampan itu sudah berpangkat letko. Intro Ada pun penghasilan dana sempat menjadi sorotan dan dinilai berbeda drastis dari Ayu. Di sisi lain, Ayu pernah menegaskan, jika materi bukanlah segalanya. Intro Meski begitu, ia mengaku menyukai pria pekerja keras dan memiliki penghasilan sendiri. Intro Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Intro